Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Justru. Kita ke informasi yang pertama pemirsa tahun 2024 menjadi tahun terakhir Presiden Jokowi Dodo menjabat sebagai Presiden Indonesia. Selama 10 tahun terakhir pemberataan infrastruktur terus dikebut. Berbagai capaian pembangunan juga telah dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Sejumlah proyek strategis nasional di bidang infrastruktur dan konektivitas pun telah banyak dicapai untuk menyatukan Indonesia. Kata Indonesia Sentris dalam 10 tahun terakhir sering masyarakat dengar dan baca dari pidato Presiden Jokowi Dodo di berbagai momen. Kata Indonesia Sentris bukanlah sekedar kata tanpa makna. Tetapi telah menjelma menjadi sebuah gagasan atau konsep pembangunan Indonesia yang merata, menyeluruh, dan menyentuh hingga daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Sejak 2014 Presiden Jokowi Dodo telah banyak membangun jaringan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Pembangunan infrastruktur dinilai Presiden merupakan hal krusial karena berkaitan dengan konektivitas antarwilayah yang berdampak pada perputaran roda perekonomian nasional. Mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang tidak bisa lagi ditawar. Selain membuat biaya logistik barang dan jasa menjadi lebih murah dan hemat waktu, memperkuat konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur juga menubuhkan denyut ekonomi baru, meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain, dan menaikkan nilai investasi suatu daerah. Menurut data IMD World Competitiveness Ranking, posisi Indonesia di bidang infrastruktur dasar naik jauh dari posisi 54 di tahun 2014, kini menduduki peringkat 22 tahun 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah menyelesaikan total sebanyak 61 bendungan dari tahun 2014 hingga 2024, hingga pembangunan irigasi baru seluas 1 juta hektare, dan melakukan rehabilitasi irigasi sebanyak 4,4 juta hektare. Terkait konektivitas, Presiden ke-7 Indonesia ini juga tercatat telah membangun 6.000 km jalan nasional baru, serta 2.700 km pembangunan jalan tol. Staf Ali Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra Atmawijaya mengatakan, penambahan panjang ruas jalan nasional tersebut antara lain terlihat di Jalan Trans Papua, Kalimantan, NTT, hingga Lintas Selatan Jawa. Jalan nasional kita bertambah 6.000 km yang kondisinya bagus sekarang, artinya kita aspal dalam kondisi kemantapan yang baik di atas 95 persen. Nah, 6.000 km itu terutama di Trans Papua, Perbatasan Papua, Perbatasan Kalimantan, Perbatasan NTT, kemudian di Lintas Selatan Jawa. Nah, itu jalan-jalan baru kita yang memang kita maksudkan untuk membangun konektivitas. Pembangunan infrastruktur memberikan efek domino ke sektor lain seperti sektor energi, telekomunikasi, dan air. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur akan memicu investasi sektor swasta dan berpotensi menciptakan lingkungan investasi yang menarik modal asing masuk, hingga meningkatkan kapasitas produksi nasional. Tanpa komitmen dan niat yang sangat kuat, mustahil pembangunan masif seperti itu dapat terwujud. Selama 10 tahun, Indonesia membangun fondasi dan peradaban baru dengan menjama daerah pinggiran yang dulu tidak mendapat perhatian. Pemantapan infrastruktur menjadi pejakan kuat Indonesia dalam melangkah ke masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Infrastruktur Indonesia, Presiden Joko Widodo, untuk segala kerja keras dan upaya membangun Indonesia yang lebih maju. Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunggapkan infrastruktur transportasi udara di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menhu penyoroti berbagai proyek strategis sektor transportasi telah berhasil diselesaikan dan memberikan manfaat besar terhadap konektivitas nasional. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi udara di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah membangun 27 bandara baru dan merehabilitasi 64 bandara di berbagai daerah. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Menhu menekankan pentingnya proyek-proyek strategis yang telah diselesaikan termasuk pengembangan bandara baru dan meningkatan kapasitas bandara yang sudah ada. Menurutnya langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Kemenhu menjalankan program angkutan udara perintis untuk mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas harga di daerah 3TP. Saat ini terdapat 41 rute jembatan udara dan 220 rute angkutan udara perintis di seluruh Indonesia. Menhu Budi Karya menyebutkan bahwa peningkatan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung target pemerintah dalam meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan memperkuat sektor pariwisata nasional. Transponsasi udara sangat penting untuk konektivitas nasional yang andal dan beraya saing. Dalam periode 2015 sampai 2004, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam infrastruktur bandara udara, teknologi navigasi, dan layanan operasi memperkuat posisi sebagai pusat transponsasi udara terkebuka. Pembangunan sektor ini menjadi simbol kemajuan bangsa. Pemirsa satu dekade di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah berhasil menjalankan diplomasi dari berbagai sektor. Mulai dari ekonomi, diplomasi kesehatan selama masa pandemi COVID-19, hingga mampu menyelamatkan 260 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri dalam dialog Forum Merdeka Barat 91 Dasar Warsa Diplomasi Indonesia hadapi dinamika global mengatakan, Indonesia terus menjalankan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, kedaulatan dan kesehatan, dengan prinsip bebas aktif selama 10 dekade pemerintah Presiden Joko Widodo. Dalam sektor diplomasi ekonomi, Indonesia berhasil meraih investasi asing mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat secara signifikan dari 28 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014. Dalam aspek diplomasi kedaulatan, Indonesia berhasil menyelesaikan perjanjian zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam setelah 12 tahun negosiasi, hingga perundingan perbatasan Selat Malaka dan Laut Sulawesi dengan Malaysia juga berhasil diselesaikan setelah 18 tahun. Selain itu, dari segi perlindungan warga negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri juga telah menyelesaikan sekitar 218 ribu kasus dalam satu dekade dan telah menyelamatkan 260 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Mengenai diplomasi kesehatan, Indonesia juga telah mengamankan pasokan 516 juta dosis vaksin COVID-19 dengan 26,5 persen diantaranya berasal dari Hibah. Bahwa Indonesia berhasil mengamankan pasokan bagi vaksin COVID-19, ada kurang lebih sekitar 516 juta dosis vaksin yang berhasil kita pastikan ketersediaan pasokannya di mana 26,5 persen dari 516 juta dosis vaksin tersebut kita peroleh melalui Hibah, melalui kerjasama internasional. Dan Indonesia juga menjadi co-chair dari COVAX AMC Engagement Group tahun 2021 guna memastikan adanya akses vaksin yang lebih berkeadilan bagi negara-negara berkembang. Jadi bukan hanya untuk bisa menangani permasalahan COVID-19 yang pada waktu itu kita hadapi saja, tetapi juga memastikan bahwa kita memiliki kesiapan yang lebih baik lagi apabila terjadi pandemi di masa datang. Pak Hala juga menyebutkan capaian lainnya yang telah diselesaikan selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 10 tahun terakhir, yaitu penyelesaian kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif CEPA dengan beberapa negara termasuk Korea Selatan, Australia, Uni Emirat Arab, dan Chile yang diharapkan dapat memperluas akses pasar untuk produk Indonesia di kancah internasional. Pemirsa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia dalam produk domestik berutu negara. 10 tahun dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan pengembangan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja nasional hingga 97 persen. Satu dasar warsa dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menyerap tenaga kerja nasional hingga 97 persen dari total tenaga kerja. Ahli utama pengembang kewirausahaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rahman dalam forum diskusi Merdeka Barat 9 mengatakan, pemerintah terus berupaya memberdayakan UMKM melalui berbagai pendekatan yang strategis, dukungan modal, dan perlindungan yang memadai bagi UMKM. Pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan soft touch yang diterapkan pada kelompok mikro untuk kebutuhan aksesibilitas. Pendekatan high touch terhadap usaha kecil menengah serta wirausaha baru karena memerlukan kebutuhan yang lebih kompleks. Dan pendekatan terakhir yakni pengembangan wirausaha baru yang bekerjasama dengan inkubator-inkubator untuk menginkubasi UKM dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Di samping itu, pemerintah juga gencar mendorong agar UMKM masuk kerana digital dengan memanfaatkan digitalisasi yang berperan penting dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Dengan target yang akan dicapai, hingga 30 juta UMKM bisa masuk ke pasar digital. Supaya kita bisa memanfaatkan, salah satunya kita mencoba membantu UMKM kita ini bisa masuk, bisa ikut dalam digitalisasi ini. Jadi mereka kita bantu untuk bagaimana bisa masuk ke platform digital. Itu salah satunya. Jadi ya platform digital, mereka kita bekali skill untuk bagaimana masuk ke platform digital. Hal ini kita bekerjasama dengan berbagai platform digital gitu ya. Melakukan apa namanya, pembinaan kepada UMKM-UMKM ini. Nah, salah satu yang kemarin kita lakukan adalah kita sudah mulai merambah ke second big city. Jadi tidak hanya kegiat dari kota-kota besar, tapi yang sudah mulai kota-kota yang lebih kecil. Nah, kita bekerjasama dengan tadi untuk kita targetnya, kita bisa masuk ke pasar digital. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan ada tiga capaian umum di bidang kesehatan yang telah diraih pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari pengintegrasian layanan kesehatan hingga penurunan angka stunting. Masa pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin akan segera berakhir pada Oktober mendatang. Banyak perubahan dan kemajuan yang terjadi salah satunya di dunia kesehatan. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan terus dilakukan secara gencar selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 bertema 10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada tiga capaian umum di bidang kesehatan yang telah diraih pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Antara lain pengintegrasian layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional yang saat ini sudah mencapai 90% dari total jumlah penduduk. Penyaluran lebih dari 10.000 tenaga kesehatan di daerah 3T, serta penurunan angka stunting dari 37,2% pada 2013, kini menjadi 21,5% di tahun 2023. Pencapaian besar ini dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat sumber daya manusia Indonesia karena kesehatan yang baik menjadi modal dasar untuk bersaing di masa depan. Kavri Jaminan Kesehatan Nasional sekarang sudah hampir mencapai 90% dari total jumlah penduduk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah menyalurkan lebih dari 10.000 tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan. Kemudian yang ketiga, kita juga berhasil menurutkan angka stunting yang tadinya 37,2% pada tahun 2013, sekarang menjadi 21,5% di tahun 2023. Ini beberapa hal penting yang menjadi highlight pencapaian pemerintahan dalam dekade 10 tahun ini. Pemirsa Kameka segera kembali dengan informasi lainnya tetaplah bersama kami.